Anak durhaka, anak durhaka. Romero duduk di tanah dan terus menepuk pahanya. Kekaisaran yang dia bangun dengan seluruh hidupnya akhirnya dihancurkan oleh keserakahan putranya dan mendapatkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Dia menyesalinya, sangat menyesal. Seharusnya aku tidak memprovokasi Jensen. Pada saat yang sama, gerbang dibuka dan beberapa polisi masuk. Romero, Jeffy, kalian ditahan. Keesokan paginya, berita juga menyiarkan masalah industri Yunshan, menyebabkan kegemparan di lingkaran bisnis Huasya. Lagi pula, orang terkaya kedua di Huasya yang bermartabat mengatakan bahwa dia akan bangkrut dan bahkan masuk penjara, yang mau tidak mau membuat orang menghela nafas. Namun, beberapa petinggi tahu bahwa industri Yunshan telah menyinggung orang, mencuri rahasia perusahaan, dan melibatkan puluhan miliar. Akan aneh jika tidak masuk penjara. Apalagi banyak orang yang tahu bahwa mereka telah menyinggung seorang pria. Orang itu memiliki energi besar tidak hanya di dunia Jianghu, tetapi juga dalam bisnis dan pemerintahan. Menyinggung dia. Tidak ada berbeda dengan mencari kematian. Di keluarga Miller, semua orang sedang sarapan, sementara Rowen dan yang lainnya melihat koran. Wah, situasi di Huasya berubah. Kemarin, mereka ada di tempat kedua di Huasya. Hari ini, bangkrut dan bahkan ada hukuman penjara. Benar, jadi ketika orang luar melihat kita, mereka benar-benar bekerja keras di belakang kita. Kalau mereka tidak berhati-hati, mereka akan kembali ke bentuk aslinya. Mungkin ini adalah harga yang harus dibayar oleh orang kaya. Rowen dan yang lainnya berkata satu demi satu. Elena ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakannya. Ia takut mengatakan kalau itu adalah ulah Jensen, kalau tidak keluarga Miller tidak akan punya nafsu untuk memakan sarapan ini. Ia berbalik menatap Jensen dan mendapati Jensen juga sedang membaca koran, namun wajahnya tenang dan acuh. Sepertinya orang ini telah bekerja keras selama dia pergi ke sekte tersembunyi. Sekarang di Huasya, selain sekte tersembunyi, diperkirakan hanya sedikit orang yang bisa menekannya. Meskipun Jensen sedang membaca koran, dia sedang memikirkan tentang grup teknologi global. Orang kaya luar negeri ini mungkin menghabiskan waktunya dengan dirinya sendiri. Kalau berada di Huasya, Jensen memiliki seribu cara untuk membunuh mereka. Namun, di luar negeri, hal itu di luar jangkauannya. Apalagi dia mengecek internet sebagai peretas kemarin dan mendapat banyak berita. Grup teknologi global ini telah mengumpulkan banyak orang kaya di dunia, termasuk keluarga besar yang dapat mengubah dunia, orang kaya top dunia dan kekuatan terkuat tersembunyi dari berbagai negara. Kalau dia memang ingin melawan mereka, akan sangat sulit kalau hanya mengandalkan Jensen sendiri. Namun, Jensen juga tidak takut dengan mereka. Bagaimanapun, dia berada wilayahnya sendiri yaitu di Huasya. Omong-omong, mari kita pindah ke wilayah selatan setelah beberapa waktu. Aku sudah memilih alamatnya, jadi kalian semua bisa membawa beberapa barang penting, seperti KTP atau semacamnya. Setelah memakan sesendok bubur, Jensen berkata sambil menatap semua orang. Masalah ilmu pengetahuan dan grup teknologi global harus dikesampingkan untuk saat ini. Saat ini, Elena masih menetap. Semuanya terserah kamu. Untuk masalah pindah rumah, semua orang sudah mendengarnya dari Jensen berbicara tentang pindah rumah. Semua terserah Jensen. Kalau begitu besok aku akan pergi ke wilayah selatan untuk berjalan-jalan dan melihat situasi untuk menenangkan semua orang lebih awal. Jensen mengangguk sambil tersenyum. Setelah sarapan, dia memandang Elena dan berkata, Elena, ayo kita pergi untuk pemeriksaan prenatal. Baik. Elena tampak sedikit gugup. Bagaimanapun, itu adalah pemeriksaan prenatal pertamanya. Sebenarnya, Elena baru masuk minggu ke-8 kehamilan dan tidak perlu pemeriksaan prenatal. Jensen hanya ingin mengajak Elena untuk membeli beberapa obat seperti asam folat dan melihat kondisi denyut nadi dan yang lainnya. Kalau itu orang lain, Jensen tidak akan membutuhkannya sama sekali. Ia bisa saja memanggil mereka untuk datang ke rumah, tapi dia masih sangat gugup menghadapi anak pertamanya ini. Jensen, apakah kita akan melakukan USG? Meninggalkan rumah keluarga Miller, Elena mulai gugup. Jensen menghibur dengan suara pelan, USG bisa dilakukan ketika usia kehamilan sekitar 12 minggu atau 16 minggu. Saat ini, kita sedang menyiapkan dokumen terlebih dahulu. Kita akan melihat kondisi fisikmu dulu. Jangan khawatir, kita akan ke rumah sakit skat. Mereka semua adalah orang-orang kita sendiri. Elena menganggup. Tidak hanya gugup, tapi dia juga menantikannya. Dengar-dengar USG bisa melihat penampilan anak. Sayangnya dia harus menunggu setelah 12 minggu kehamilannya, membuatnya sia-sia menantikannya. Jensen mengemudi lebih hati-hati dari sebelumnya saat pergi ke rumah sakit skat. Jensen, Tissa, dia. Elena tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jangan khawatir, dia tidak bisa membuat masalah besar dan aku tidak akan mengizinkannya untuk melakukannya lagi. Dia bersembunyi di luar negeri sekarang. Begitu dia kembali ke huasia, aku bisa segera menemukannya. Jensen menghiburnya, apalagi Dragon Hall sekarang telah didirikan di wilayah selatan beberapa waktu lalu. Ketika kita pergi ke wilayah selatan, kita akan lebih aman. Baiklah, aku percaya padamu. Elena memberikan ciuman di pipi Jensen. Jensen sudah bekerja keras untuk memberikan lingkungan yang stabil untuk anak-anaknya. Dia secara alami tersentuh. Apalagi, meskipun Jensen memiliki banyak musuh saat ini, dia tahu bahwa sebagian besar dari mereka dibawa olehnya. Kalau bukan karena dirinya, Jensen hanya akan menjadi dokter kecil di kota Asmenia. Saat itu, kilatan cahaya datang dari depan dan dia melihat BMW seri 5 mendekat. Mundur Ekspresi wajah Jensen masam. Ia segera memperlambat laju mobil dan menepi. Dia tahu bahwa pihak lain ingin menyalip, jadi dia pergi ke jalurnya. Sebenarnya Jensen tidak menyukai orang seperti ini. Kalau dulu, dia tidak akan pernah memberi jalan dan tidak bisa memanjakan orang seperti ini. Namun, sekarang Elena ada di dalam mobil, dia tidak bisa melakukan hal-hal begitu impulsif. Kecepatan BMW 80 per jam, ditambah banyak mobil di jalan, jadi tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Setelah Jensen membuat jalan, mobil di belakangnya tidak bereaksi dan BMW juga tidak bereaksi. Kedua mobil itu bertabrakan, membuat suara gemuruh. Kecelakaan mobil! Kecelakaan mobil! Segera, terdengar sejumlah besar teriakan. Jensen tidak punya pilihan selain menepikan mobilnya dan berhenti. Dia melihat bahwa mobil yang ditabrak adalah sebuah mobil charade, yang mengendarainya adalah seorang pekerja kantoran. Mereka semua ketakutan saat ini. Bagaimanapun, pihak lain adalah mobil mewah. Melihat ke arah BMW, dia berjalan ke seorang pria dan wanita muda. Kepala pria itu memar dan kantong udara pecah. Kalau tidak ada kantong udara itu, mungkin dia akan terluka parah. Sial, apa kamu bisa menyetir? Ia keluar dari mobil dan mengumpat. Melihat bagian depan BMW yang rusak, dia berteriak dengan sakit hati, Aku baru membeli mobil ini setengah tahun lalu. Kamu bajingan miskin yang mengendarai charade, kamu menabrakkan mobil mewahku. Julo, kamu baik-baik saja. Wanita di sampingnya yang berpakaian mencolok bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja, yang penting mobilku. Pemuda itu memelototi pria paruh baya itu. Ini adalah jalanan kota. Batas kecepatan adalah 60 km per jam. Kalian mengemudi begitu cepat dan kamu mengemudi di jalan orang lain lagi. Apa kamu masih punya alasan? Ada pengemudi di samping yang tidak bisa melihat. Bukan urusan kamu. Apakah kamu ingin mati? Pemuda itu menunjuk pengemudi yang banyak bicara dan memarahinya. Sopir itu sangat marah sehingga dia hampir ingin keluar dari mobil dan mulai bereaksi, tetapi istrinya menghentikannya. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa pemuda ini adalah seorang pemuda yang sangat bersemangat. Dia telah menyebabkan banyak masalah. Aku, aku sudah melambat, aku tidak melihat mobilmu datang. Pria paruh baya itu jujur, terutama karena dia takut dengan aura pemuda itu. Apa kamu baru mendapatkan SIM? Aku bahkan menyalakan lampu. Apa kamu buta? Pemuda itu masih mengumpat marah, seolah jalan ini milik keluarganya. Tiba-tiba, dia menatap sebuah mobil di sebelahnya, yaitu mobil Jensen dan kembali mengumpat. Dan juga mobilmu, kenapa kamu tiba-tiba menepi? Aku jadi tidak bisa melihat mobil di belakang. Kamu juga akan mengganti rugi. Aku beritahu kamu, aku tidak akan pergi tanpa 300 ribu yuan untuk uang perbaikan mobil mewahku dan kompensasi kerusakan mental. Biar ku beritahu kamu, pamanku dari birokota. Melihat pemuda ini begitu sombong, banyak orang tidak bisa menahannya, tetapi banyak orang yang dengan tenang membujuknya. Jangan melawannya. Orang itu pasti punya banyak koneksi. Orang tidak ingin melawan pejabat. Semua orang melihat pemuda dengan tas di lengannya, mengenakan kalung rantai emas, jam tangan terkenal, berbicara kasar dan menuding, seperti generasi kedua yang kaya atau kepala keluarga. Kalau bertengkar dengan orang seperti ini pasti akan menderita. Apa ini kejam? Tanggung jawabnya bukan tergantung kamu sendiri. Tanggung jawab tergantung polisi lalu lintas. Pada saat ini, suara marah terdengar dan Elena datang. Dia awalnya seorang polisi dan tidak terbiasa dengan hal-hal yang keterlaluan dan tidak masuk akal ini. Siapa kamu? Pemuda itu menjadi marah ketika melihat seseorang berani membantahnya. Dan itu adalah wanita yang sangat cantik. Tahun ini, makin cantik seorang wanita, makin dijunjung tinggi bak putri dia. Dia tidak tahu apa yang menantinya, dia tidak kenal apa itu pria. Wajah Jensen berubah dingin. Tentu saja, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan warga biasa seperti ini. Lagi pula, huasnya sangat besar dan ada orang idiot di mana-mana. Namun, dia tidak menyangka Elena benar-benar serius. Benar-benar kehilangan kendali atas dirinya. Lagi pula sekarang dia akan punya anak. Untuk menghadapi peran kecil semacam ini, satu panggilan telepon akan menyelesaikannya. Siapa yang menelepon polisi? Saat ini, polisi lalu lintas datang dan mulai menangani kecelakaan itu. Ketika pemuda itu melihat polisi lalu lintas, dia menjadi marah. Ada yang menelepon polisi, tapi dia tetap tidak berani bersikap kejam di depan polisi lalu lintas. Kamu mundur, dikurangi tiga poin dan ngebut. Dengan dua ini saja, kamu akan menanggung semua tanggung jawab. Kemari, coba aku lihat apa kamu mabuk? Polisi lalu lintas segera menetapkan tanggung jawab atas kecelakaan itu dan menguji kadar alkohol pada pemuda itu. Untungnya dia tidak minum, kalau tidak akan lebih merepotkan. Beritahu perusahaan asuransi kamu untuk menanganinya. Polisi lalu lintas berkata lagi dan mulai menangani kemacetan. Pemuda itu mengambil surat kecelakaan dan amarahnya membumbung tinggi, tetapi dia tidak berani bereaksi. Aku yang menelepon polisi. Elena mengguncang ponselnya saat ini. Kamu, kamu punya nyali. Pemuda itu sangat marah sehingga dia hampir ingin memukuli seseorang. Dalam masyarakat ini, tidak semua orang akan memanjakan MU. Elena mencibir dan memanggil Jensen sebelum pergi. Setelah Jensen menyalakan mobil, dia meninggalkan tempat itu dan berkata tanpa daya, Sayang, aku bisa menyelesaikan masalah kecil ini hanya dengan satu panggilan telepon. Kenapa kamu ikut campur? Aku tidak suka. Elena melengkungkan bibirnya. Aku juga tidak suka, tapi ada banyak hal sepele seperti itu di Hwasia. Kamu tidak bisa melakukan semuanya sendiri, ucap Jensen. Jensen, kamu sudah berubah. Aku ingat kamu benar dan membenci kejahatan. Kenapa sekarang kamu begitu takut mati? Bukannya aku takut mati, justru itu karena terlalu merepotkan. Lagian kamu kan sedang hamil, jadi tidak seharusnya kamu selesaikan sendiri. Bagaimana kalau pemuda itu menyembunyikan senjata? Saat kemarahan, dia mengeluarkan pistol dan menembak MU. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu takutkan? Pistol tidak banyak menyakitiku. Selain itu, aku punya kamu. Bagaimana kalau suatu hari, aku tidak diada? Kamu akan menjadi seorang ibu, jadi kamu harus mempertimbangkan anak-anakmu meskipun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kan? Jensen benar-benar terdiam. Elena egois seperti biasanya. Oke, oke, kamu benar. Elena juga memahami usaha Jensen payah, namun merasa Jensen masih membesar-besarkan masalah. Yang susah. Elena hamil, tapi dia tidak lumpuh. Tidak perlu terus menuntunya setiap dia berjalan. Dan dia takut akan terluka oleh hal kecil. Lain kali aku akan lebih hati-hati. Jensen mengangguk, matanya dingin, dan dia tidak ingin membiarkan orang itu pergi. Tapi setelah memikirkannya, menggunakan metodenya untuk menghadapi orang biasa, lupakan saja. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di rumah sakit Scott. Jensen mengatur Elena untuk menyiapkan berkas dan mengikuti pemeriksaan fisik sederhana dan pengobatan. Ia duduk di kursi dan menunggu. Setelah memikirkannya dengan cermat, dia merasa terlalu membesar-besarkan masalah kecil. Mungkin karena dia terlalu mengkhawatirkan anaknya. Dokter, di mana dokternya? Cepat periksa aku. Saat ini, ada suara keras di aula. Terlihat seorang wanita modis masuk bersama seorang pria muda. Seorang wanita tua mengikuti di belakangnya, tampak khawatir. Apa yang terjadi? Seorang dokter mengerutkan kening dan datang. Orang ini membuat keributan begitu dia datang, memengaruhi pasien lain. Anakku terluka dalam kecelakaan mobil. Tolong cepat periksa dia. Wanita tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Pelat! Pemuda itu menamparnya dan berkata, sudah kubilang jangan bicara. Apa yang kamu bicarakan? Sudah kubilang jangan datang. Kamu membuatku malu. Sekarang semua temanku mentertawakanku. Wanita tua itu ditampar dan matanya memerah. Julo, aku hanya mengkhawatirkan M.U. Khawatir apanya? Cepat bawakan aku uangnya. Pemuda itu mengutuk dengan marah. Wanita tua itu mengeluarkan sapu tangan kotor dari dadanya. Setelah membukanya, ada selembar uang kertas 100 yuan. Sedikit sekali? Pemuda itu mengambilnya dan menamparnya lagi. Aku anakmu. Sekarang ada kecelakaan mobil, kamu memberi aku uang yang sangat sedikit. Apa kamu benar-benar ingin aku mati? Keluarga kita benar-benar tidak punya uang. Wanita tua itu menundukkan kepalanya. Tidak ada gunanya sama sekali, bagaimana kamu bisa menjadi orang tua? Pemuda itu menendang wanita tua itu. Kepala wanita tua itu membentur tanah dan darah segera mengalir keluar. Saat ini, seorang pria paruh baya yang sederhana dan jujur berlari untuk membantu wanita tua itu berdiri dan berkata dengan tidak puas, Julo, dia adalah ibumu. Apakah kamu memperlakukan orang tua seperti ini? Paman Sam, kamu benar-benar tidak tahu malu. Setelah ayah meninggal, kamu dari awal menyukai ibuku, bukan? Dasar pasangan kotor. Bukan tidak mungkin kalian bersama. Selama kamu memberi aku 500 ribu, aku berjanji setuju kalian bersama. Kalau tidak, bermimpi saja. Pemuda itu mencibir. Pria paruh baya yang sederhana dan jujur itu tidak berbicara dan membantu wanita tua itu berdiri. Sam, aku telah berbuat salah padamu. Wanita tua itu merasa kasihan. Suaminya meninggal lebih awal. Sam telah merawatnya selama bertahun-tahun dan sangat menderita. Betapa mesranya? Beri aku 500 ribu yuan kalau kalian ingin bersama. Pemuda itu kemudian menimpali. Julo, paman Sam telah merawat kita selama ini. Kenapa kamu sangat tidak berperasaan? Ingat uang sekolah ketika kamu masih kuliah. Sam menjual perkebunannya untuk mengumpulkan uang untukmu belajar. Ingat terakhir kali kamu sakit parah, itu juga uang yang dipinjam Sam untuk kita. Keluarga kita miskin. Kalau bukan karena Sam, kamu tidak akan bisa datang ke kota besar sama sekali. Wanita tua itu sedikit tidak bisa menahannya. Berhenti bicara. Pemuda itu menjadi marah karena malu. Wanita berpakaian modis di sebelahnya mengerutkan kening dan menamparnya. Julo, kamu pria sampah, kamu berbohong kepada aku bahwa keluarga kamu menjalankan pabrik, tetapi keluarga kamu adalah seorang petani. Mari kita berhenti menghubungi satu sama lain. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Nadia Pemuda itu langsung cemas. Dia menolah melihat wanita tua itu dan berkata dengan marah, kamu puas dan bahagia sekarang. Sudah kubilang jangan datang dan kamu malah datang. Ini memalukan bagiku. Sekarang menantumu melarikan diri. Kamu tidak berguna, tidak tahu malu, dasar tua bangka. Saat dia berbicara, dia melangkah maju dan tiba-tiba mendorong wanita tua itu. Pelat. Namun, saat ini pergelangan tangan digenggam oleh seseorang dan Jensen sudah tiba di depan wanita tua itu, wajahnya suram. Sebenarnya, Jensen sudah menebak apa yang akan terjadi. Pasti pemuda ini berbaur di ibu kota dan berkata di depan teman-temannya bahwa dia adalah anak orang kaya demi kesombongan. Namun, keluarga mereka sebenarnya berasal dari latar belakang petani. Untuk memuaskan kesombongan pemuda itu, ibunya hanya bisa bekerja keras dan menyediakan uang untuk membuat pemuda itu bergaya. Namun, pemuda itu tidak menyukainya dan bahkan lebih tidak menyukai ibunya karena telah mempermalukannya. Benar-benar anak yang burhaka. Terima kasih telah menonton!